Bupati Bandung Dadang M. Nasher menghimbau masyarakat di kawasan Kertasari untuk lebih memperhatikan hutan dengan tidak menggarap hutan menjadi lahan pertanian. Jika terus terjadi, dikhawatirkan kejadian banjir bandang akan terus terulang. Bupati pun berharap tidak saling menuding, namun mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan lahan kritis. Banjir bandang yang menerjang Kampung Cirawa, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu, membuat jalan penghubung serta rumah warga tertimbun material lumpur. Bupati Bandung Dadang M. Nasher menilai para petani di Kertasari tidak peduli lingkungan. Petani lebih memilih untuk menanam sayuran dan tidak mementingkan tanaman untuk resapan air. Akibatnya bencana seperti banjir bandang terjadi karena tidak adanya tanaman untuk menyerap air. Dadang M. Nasher berharap ada kerjasama agar permasalahan hutan yang beralih fungsi bisa kembali seperti semula. Namun masyarakat sekitar bisa tetap mencari nafkah dari usaha lainnya tanpa harus merusak hutan. Jika tetap dibiarkan, tidak menutup kemungkinan kejadian serupa bisa terulang. Saya sekali lagi tidak menyalahkan, tapi di sini jelas ada yang salah. Ada salah urus terlang pola tanam. Nah ini pola tanam jangan pelit itu petani di Kertasari. Masa di ujung gawir, di ujung galengan gawir-gawir masih ditanam bawang. Itu kasih space sekitar 1-2 meter untuk tanaman-tanaman keras menahan longsor. Yang rugi petani sendiri, nanti kami yang susah juga. Kemudian Kabupaten Bandung, mus-mus diminta tolong untuk mirim bekola. Itu berapa biaya? Pemerintah Kabupaten Bandung ke depan akan terus mensosialisasikan tentang tata cara pola tanam yang baik kepada seluruh petani di Kabupaten Bandung. Dengan harapan bencana seperti banjir bandang tidak terjadi kembali. Rezitya Prasaja, Bandung TV